Masyarakat Asahan menanyakan kepada kami, terkait dengan problematika jalan yang dekat dari kantor bupati pak. Empat kilometer dari kantor bupati, jalannya masih rusak, masih banyak lobang. Karena sementara masyarakat di sana masih butuh untuk bagaimana jalan ini menuju ke SMA di sana bisa bagus, bisa baik supaya mereka menuju SMA yang ada di sana tidak kena banjir dan tidak kotor pakaiannya ketika masuk ke SMA. Saya kira permasalahannya adalah dengan adanya perbaikan jalan yang lebih baik ini, maka problematika sosial pelayanan kesejahteraan masyarakat jika jalan yang di sana bagus, maka akan sedikit mengurangi dan juga bisa mengendalikan permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Karena itu apa tanggapan bapak terkait masalah ini di Asahan? Terima kasih pak. Masih ada waktu pak, 40 detik. Cukup, cukup. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Terima kasih pak, mohon tenang. Itu jalan kabupaten. Baik, mohon tenang. Mohon tenang semuanya. Kita bohong tetap tenang. Para pendukung, kondusif. Kita bohong tetap tenang. Waktu anda saat beri 30 detik, silahkan pak. Saya coba jawab, walaupun apa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan tema tadi. Iya kan? Karena problematik masalah sosial. Jalan di Kabupaten Asahan, saya pikir bukan jalan Kabupaten Asahan saja. Memang kita akui masih ada jalan yang rusak. Tapi masih banyak jalan yang sudah bagus. Di Kabupaten Asahan ada jalan provinsi. Ada jalan provinsi. Ada jalan negara. Jalan negara dengan jalan provinsi memang tanggung jawab negara mana? Tanggung jawab gubernur mana? Kalau kita kritisi, jalan provinsi, jalan provinsi tanggung jawab gubernur. Jalan negara tanggung jawab pemerintah pusat. Memang. Tapi perlu diketahui, gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat. Di daerah, kalau jalan negaranya rusak, kenapa gubernur tidak bisa berperan untuk memibat tanggung jawab dari provinsi, dari pusat? Kenapa Aceh bisa lebih bagus, Sumatera Barat bisa bagus. Kok Sumatera Utara jalan negaranya jelek? Ini karena apa? Pemerintah provinsinya tidak akses kepada pemerintah pusat. Demikian. Waktu habis. Kita mohon tetap tenang. Kita akan lanjutkan. Kita mohon tetap tenang. Kita akan lanjutkan. Kita akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Baik. Pak Surya, saya menanyakan terhadap kewenangan Bapak. Tidak mungkin saya tanyakan permasalahan itu kalau itu kewenangan provinsi, Pak. Saya terus terang, Pak. Itu di desa Bunut. Saya ukur langsung dari kantor Bapak, kantor Bupati ke tempat itu 4 km. Dan itu adalah jalan kabupaten kota. Karena itu kemarin saya gotong royong di sana. Saya ajak masyarakat, saya ajak santri untuk bersama-sama membenahi masyarakat ini. Demi apa? Demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu, Pak. Saya kira poinnya. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu? Sudah cukup. Masih mau tambahin? Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk para calon wakil gubernur. Sumatera Utara 2024. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.